Halo sahabat pelesir, Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan pelesiran di tempat wisata yang berada di kawasan Lembang. Simak terus ya videonya, karena saya akan berbagi informasi mulai dari harga tiket masuk sampai dengan ada apa aja di dalam tempat wisata ini. Nah sebelum dilanjut ke videonya, boleh dong saya minta dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Farmhouse Lembang ini berada di Jalan Raya Lembang nomor 108 dan berhadap-hadapan posisinya dengan tempat wisata The Grid Asia Afrika. Untuk perjalanannya sendiri, saya mulai dengan menggunakan sepeda motor dari sekitaran kota Bandung dan menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam setengah dengan kondisi jalanan lumayan padat. Nah untuk teman-teman yang dari luar kota, bisa exit di tolpaster atau pasir koja, lalu lanjut ke arah Lembang oke? Sahabat pelesir, beginilah situasi jalan menuju Lembang, jika hari libur atau weekend. Ini tuh wajar ya, karena banyak kendaraan yang ke arah Lembang, begitu pun sebaliknya. Kemacetan biasanya ya terjadi mulai dari upi geger kalong sampai terminal edang, lewat dari situ sih biasanya lancar jalanannya. Beruntung juga nih, saya menggunakan sepeda motor, bisa nyilat-nyelip di kemacetan seperti ini, hahaha. Nah akhirnya sampai juga saya di farmhouse Lembang ini. Untuk parkir motornya berada di seberang farmhouse, kalau untuk mobil atau bus, bisa langsung masuk ke area parkir farmhouse ya. Oke sahabat pelesir, kembali lagi dengan saya di channel wisata pelesir. Hei, capek banget setelah tadi bermacet-macetan di area Setia Budi sampai terminal edang, tapi ternyata sudah ke jalur atas di Lembang, itu termasuk ramai lancar ya. Sahabat pelesir, penasaran gak nih, saya lagi ada di mana? Pasti sebagian sahabat pelesir udah pada tau dong tempat ini. Yap, bener banget ini ada di farmhouse Lembang. Nah sahabat pelesir, setelah tadi kita membeli tiket Rp30.000 per orang, tiket ini juga bisa ditukar dengan pocer susu satu, kak. Sekarang saya mau langsung aja tukar ke susu, tapi ngantri dulu. Oh ya sahabat pelesir, sambil nunggu antriannya, jangan lupa nih, sahabat pelesir yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terus like dan komen, supaya channel wisata pelesir terus semangat buat membagikan informasi-informasi tempat wisata lainnya. Hmm, kayaknya udah mulai sepi nih. Kita langsung pekeranya yuk. Oh iya, sebelum dilanjut ke bagian dalam, kita bahas dulu ya di bagian depannya. Jadi di bagian depan ini adalah tempat parkir kendaraan roda 4. Lumayan luas sih parkirannya, dan juga jika sahabat pelesir berwisata ke farmhouse menggunakan bus, bisa banget ya. Oke sahabat pelesir, sekarang saya sudah masuk ke farmhouse Lembangnya. Dan saya mau langsung aja coba spot-spot foto yang ada di sini. Instagramable gak ya? Kayaknya sih Instagramable ya. Secara farmhouse Lembang ini udah bertahan lumayan lama banget. Langsung aja ikutin keseruan aku di farmhouse Lembang. Spot foto dengan hamparan bunga merah ini, dan ditambah bangunan kincir anginnya, membuat kita serasa ada di Holland nih. Hahaha, oh iya. Jika ingin berasa banget seperti di Holland, sahabat pelesir bisa menyewa kostum Eropanya juga di sini. Harganya Rp 75.000 per jam ya. Itu hanya biaya seewa kostumnya. Letak tempat menyewaan kostumnya tidak jauh dari area selfie tersebut. Ada juga katanya ini sumur harapan. Selfie dulu di sini ah, semoga harapan-harapan saya bisa tercapai ya setelah selfie di sini. Hahaha. Di sini juga kita bisa memberi makan burung-burung berpati. Harga pakannya murah kok, cukup Rp 15.000 saja, sudah dapat satu plastik kecil. Ini adalah taman yang dikelilingi oleh banyak pepohonan. Terus disediakan juga kursi-kursi di sekelilingnya, cocok banget deh untuk ngadem. Mitosnya sih, kalau kita pasang gembok di taman ini bersama pasangan, hubungan kita bisa langgeng. Ibarat gembok, yang kekunci gitu mungkin ya. Tenang aja, jika sahabat pelesir mau pasang gembok juga, tapi gak bawa dari rumah, di sini kita bisa membelinya. Unik ya? Sekarang saya akan lanjut ke bagian belakang farmhouse lembang ini. Kira-kira ada apa saja ya sahabat pelesir? Ternyata di sini ada spot foto dengan latar rumah minimalis yang unik. Saya mau coba ah foto-foto di sini, keren nih. Masih di sekitaran sini juga, kita bisa menikmati pemandangan yang sejuk dari atas sini. Lanjut deh berfoto dengan balon udara khas farmhouse seperti ini. Di farmhouse lembang juga, kita bisa ajak si buah hati menyusui anak sapi. Tiketnya murah kok, hanya 20 ribu saja ya sahabat pelesir. Selain itu juga, di farmhouse lembang ini kita dapat berfoto-foto dengan hewan-hewan eksotik seperti burung hantu. Terus ada red iguana, kura-kura, dan masih banyak lagi hewan eksotik lainnya. Tanpa tunggu lama lagi, saya mau berfoto-foto dengan hewan-hewan tersebut nih. Oh iya, harga tiketnya 10 ribu. Tenang aja, tentunya aman jika foto-foto di sini. Karena kita diarahkan oleh si keeper hewan-hewan ini. Terus difotoin juga deh oleh si akang keepernya. Terus berikutnya. Sahabat pelesir, ternyata di farmhouse lembang ini selain tempatnya yang luas banget dan spot fotonya banyak banget juga, di sini juga ada toko oleh-oleh khas dari lembang. Terus di sini ada juga kafe dan resto yang menyuguhkan view-view yang pastinya instagramable. Pokoknya di sini tuh bener-bener puas banget buat main karena areanya luas dan banyak spot-spotnya. Yuk kita lanjut lagi jalan-jalan. Masih penasaran di farmhouse lembang? Saya sekarang akan mencoba memberi makan kambing yang lucu-lucu ini. Gak tau jenis kambingnya apa? Kalau ada yang tau jenis kambing ini bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah kita ke feedstore dulu untuk membeli wortel. Harganya murah kok, hanya 10 ribu rupiah saja. Hore, saya sudah dapet nih wortelnya. Langsung aja kita beri makan kambingnya. Tuh si kambingnya lucu banget ya. Ada yang pakai poni juga. Kambing jenis apakah ini? Mereka semangat banget makan wortelnya. Seru banget nih sahabat plesir harus coba ajak si buah hati seru-seruan memberi makan kambing di farmhouse lembang. Sepertinya si hitam berponi ini adalah kepala sukunya di sini ya. Lucu banget dia. Gemes deh. Nah kita juga bisa masuk ke dalam seperti ini ya. Asalkan kita sudah membeli pakan tadi. Di dalam sini bisa langsung memberi makan si kambing-kambing yang lucu-lucu. Atau mungkin berfoto dengan kambing-kambing tersebut. Tapi hati-hati juga karena si kambing bisa berdiri untuk mengambil wortel dari tangan kita. Hampir aja aku keser wuduk. Nah sahabat plesir jadi itulah tadi tempat wisata farmhouse lembang. Jadi dengan tiket Rp. 30.000 kita sudah bisa menikmati spot-spot foto yang keren-keren pastinya. Dan untuk sahabat plesir yang mampu menyebut bajet lagi bisa menyewa kostum juga. Kostumnya ada tadi tuh kayak dari Jerman, Belanda, terus ada setelah gitu. Dan gitu tuh penyewaannya Rp. 75.000 per jam. Tidak termasuk biaya fotografernya. Tidak akan nyesel deh kalau sahabat plesir mencobain tempat wisata yang satu ini. Terjari betulnya sudah menyenangkan sahabat plesir yang dari tadi sudah menikmati saya. Berhoying di spot-spot foto ini. Biar sahabat plesir yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Terus like dan share. Kalau orang-orang tempat wisata yang selanjutnya juga boleh banget. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Dadah!